Intro Sebelumnya satu remaja putri yang bekerja di Medan telah dinyatakan positif corona. Kini dua orang wanita berhinisial SM 43 tahun dan RS 70 tahun kembali dinyatakan positif COVID-19. Kedua warga kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara ini merupakan ibu dan anak kandung yang sebelumnya berdomisili di negeri Malaysia dan kembali ke Indonesia. Setelah kurang lebih satu bulan di kampung halaman, kedua ibu dan anak tersebut hendak kembali ke Malaysia dengan mengurus surat keterangan yang dilengkapi uji swab PCR. Namun berdasarkan hasil swab PCR, keduanya dinyatakan positif COVID-19, sehingga keduanya harus menjalani isolasi mendiri dan batal berangkat ke Malaysia. Ibu dan anak tersebut merupakan orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan ditemukannya dua orang warga Batubara positif COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan tes terhadap 10 orang terdekat dan hasilnya non-reaktif. Tidak ada, yang ini yang pertama adalah bernama Bukit Dusekuma, umur 7 tahun, alamat 21 Desa Pembatang Kuih, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Yang kedua adalah nama Sunyaki Damani Pusiala, umur 3 tahun, alamat 21 Desa Pembatang Kuih, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Rindu setelah adalah obat kakangan dan penasunia di Damani, yang pada hari yang lalu, tanggal 19, berdasarkan surat daripada koordinasi kesihatan COVID-19, tentang hasil pemeriksaan sentrum COVID-19, yang dipersiapkan dalam pemeriksaan 2020 dengan hasil positif COVID-19. Nah, setelah itu kami melakukan berbagai tindakan, khususnya dari Pusias Mas dan Pusias Mas dan Pusias Mas dan Pusias Persebatan Bungang Kamih, COVID-19, kelembatan buat suara, yang melakukan disinfekkan baik kepada rumah atau mobil memenuhkannya, serta lingkungan sekitarnya. Serta melakukan perdataan sejumlah orang-orang yang berada di sekitarnya untuk dilakukan tracing, untuk dilakukan pemisahan diabetes dan lebih lanjut mungkin akan dilaksanakan pemisahan sesuai kepada orang-orang di sekitarnya. Penemuan dua kasus baru ini menjadikan Kabupaten Batubara masuk dalam zona kuning dengan total tiga kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!